hai 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 geng welcome back to my channel terima kasih sudah kembali ke channel ini geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi geng kita di video spesial Ramadan kali ini kita ke Masjid al-Mukaromah geng kemudian lebih dikenal sebagai Masjid keramat Banuah Alat kenapa kok Masjid ini bisa kemudian dikeramatkan tentu ada hal yang dianggap lebih bagi masyarakat sekitar sebelum kita ke sana jangan lupa like dan subscribe ya bagi yang belum yang sudah terima kasih banyak Masjid Banuah Alat ini ya inilah masjid salah satu masjid tertua juga di Kalimantan Selatan kemarin kita sudah cerita tentang Masjid Pusaka Banuah Lawas ya juga salah satu masjid tertua juga dan menjadi cagar budaya linknya ada di atas Masjid al-Mukaromah atau Masjid keramat Banuah Alat ini geng ini juga Masjid yang dijadikan cagar artinya Masjid ini dilindungi karena merupakan betul-betul cagar budaya jadi letak Masjid ini yang ini ada di Bantaran Sungai Rantau di wilayah Desa Banuah Alat kiri Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan langsung saja kita check it out langkah begitulah kira-kira bahasa yang bisa kita sematkan ke Masjid ini geng karena kenapa karena Masjid al-Mukaromah di Desa Banuah Alat ini merupakan salah satu yang menjadi masjid objek wisata religius juga di Kabupaten Tapin yang punya keunikan dan keanehan geng bagaimana tiga sampai sekarang itu salah satu tiang masjid ini itu disebut sebagai tiang miring kenapa? karena geng menurut sejarah masjid yang dikeramatkan ini dibangun oleh Haji Safrullah atau lebih dikenal kemudian dengan Datu Ujung memang ada versi lain yang juga menyebutkan kalau masjid ini dididikan oleh Haji Munganis saling menata pada tahun 1840 tapi yang paling populer kalau kita perhatikan itu adalah oleh Datu Ujung ini kelebihan Datu Ujung ini geng konon menurut masyarakat sekitar itu memiliki kehebatan yang masih dikenal sampai sekarang kenapa? karena tiang masjid yang dibangun ini miring geng tiang ini menjadi salah satu tiang utama di masjid ini ada cerita dari kaum masjid ini geng yang bertanggung jawab menjaga masjid ini ya jadi geng masjid Al-Mukaromah ini kaum itu mengatakan kalau Datu Ujung merupakan perantau yang berasal dari Pulau Sumatra jadi kesaktiannya itu diketahui karena kemampuan menyambung satu tiang itu jadi dulu tempat beliau beritikab pada saat beribadah ini ditandai dengan kain berwarna kuning yang ada di sebelah kanan mimbar unik itu sebagai tokoh masyarakat yang dikenal geng Datu Ujung ini bersama masyarakat kemudian membangun masjid keramat ini untuk tempat beribadah masyarakat sekitar lah tentunya jadi saat pembangunan masjid ini geng tiang-tiang masjid itu dicari ke desa Batung sana kecamatan Piani jadi diceritakanlah Datu Ujung inilah yang mencari tiang kayu ini tuh di desa Batung tadinya sebenarnya ada empat tiang geng jadi tiga kayu ini disambung kemudian menjadi satu dengan kesaktian belialah yang kemudian dihanyutkan di sungai Tapin hingga sampai di Banu Alat tiga kayu yang dikirim ini geng ternyata cukup untuk membangun masjid sedangkan satu tiangnya akhirnya itu ditinggal saja di desa Batung sana sebenarnya tiang ulin ini ada dua satu tadi di desa Batung kecamatan Piani itu dan satunya lagi ada di masjid yang untuk membangun masjid Banu Alat ini kalau yang ada di Batung sana itu letaknya di samping rumah ya salah seorang warga gimana tiang ulinnya itu berdiri miring dan juga dikeramatkan warga di layar yang meratus miring juga bentuk masjid ini kurang lebih aja lah dengan masjid tipikal demak ya bangunan sebagian besar berbahan kayu ulin jadi bentuk panggung yang lantai yang diberi keramik nah cerita dari kaum masjid itu geng menyebutkan riwayat bangunan masjid ini sejaman dengan masjid Agung Al-Karomah di Martapura tempo dulu makanya bentuk masjid ini sangat mirip dengan bentuk masjid Agung Al-Karomah di Martapura Datu Ujung ini juga dikenal punya kesaktian yang ini mampu menempuk perjalanan dari desa Banu Alat kiri itu ke negara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan padahal jaraknya itu kurang lebih 60 kilo menggunakan perahu dalam waktu yang singkat kesaktian Datu Ujung ini geng jasadnya konon lenyap atau hilang saat beliau beribadah dalam masjid makanya tidak ada makam yang menandai Datu Ujung dikumpulkan nah setelah masjid selesai warga itu mengadakan selamatan geng saat selamatan ini ternyata ikan untuk dimakan warga itu kurang lalu Datu Ujung ini berpesan kepada warga disitu untuk jangan makan dulu sebelum beliau datang karena beliau akan mengambil ikan di negara di Hulu Sungai Selatan warga tidak percaya mengingat waktu itu kan jarak antara Banu Alat dengan negara itu sangat jauh kalau sekarang bisa ditempuh dengan kendaraan cepat kan kalau dulu mana jadi warga itu berpikir ini sesuatu yang mustahil lah kalau makan menunggu beliau pulang kan Datu Ujung itu kemudian kembali geng ternyata memang dalam waktu singkat walhasil warga pun makan duluan lah saat itulah Datu Ujung muncul dengan membawa banyak ikan geng melihat warga yang tidak mengindahkan pesan beliau ini membuat Datu Ujung ini marah konon saat itu hingga kemudian menghentakkan kakinya ke tanah sampai kemudian menimbulkan bekas tanah yang miring ini hingga sekarang bekas pinjakan tanah itu berada di bagian pojok kanan masjid masih membekas so next kita lanjut di Masjid Al-Mukaroma Banu Wahalat ini geng setiap hari ada aja yang datang berkunjung mereka datang dengan niat sholat dan berdoa di masjid ini bahkan geng ada pula yang hanya sekedar selamatan aja dengan membawa dan menyajikan kuliner ya kue-kue yang khas seperti roti apam tumpi bingka dan kue untuk lah kalau orang batung yang tinggal di lereng ratus ingin ke Banu Wahalat tapi tidak punya uang untuk ongkos transportnya itu ya mereka tuh cukup mendatang iti yang kerambah di desanya aja tapi mereka harus bernazar kalau sudah mempunyai uang akan mengunjungi masjid di Banu Wahalat begitu juga sebaliknya geng nah dari tutur masyarakat di Banu Wahalat dikisahkan kalau tiang yang ada di batung itu tidak hancur maka tiang yang ada di Banu Wahalat juga tidak akan hancur itu kepercayaan yang sudah diakini masyarakat di sana ditambahkan geng banyak orang yang percaya dan bernazar jika sembuh dari sakit atau nazar lainnya lah kemudian dikabulkan oleh Allah maka mereka meletakkan minyak likat di tiang minyak inilah minyak likat inilah yang kemudian dipakai oleh pengunjung lainnya dan bernazar selain menempelkan minyak likat di tiang ada juga yang memasang kain kuning kembang di tiang yang dikeramatkan itu banyak pengunjung masjid yang takjub pada hal-hal seperti itu ya bahkan mereka berebut mengelus sebuah tiang yang berminyak itu dengan kapas pisu dengan berbagai niat dan permintaan yang kemudian diutarakan saat mengusap tiang itu tadi tiang berminyak tadi nah termasuk ada juga yang menempelkan uang kertas di tiang dengan harapan minyaknya itu menempel dan kemudian dijadikan papikat untuk menarik uang dari luar maksudnya bahkan banyak juga yang meluk dan mencium tiang ini yang sambil berdoa dan mengucapkan nazar ya sudah banyak kejadian yang dialami para pengundung masjid masjid keramat ini ya maksudnya apa yang mereka nazarkan itu kesampaian dan mereka membayar nazarnya kemudian tapi tidak sedikit juga yang apa nazarnya ini dan itu akan ditagi geng melalui mimpi biasanya hingga orang yang bersangkutan itu datang dan kemudian membayar apa yang menjadi nazarnya di masjid ini masjid ini pernah dibakar oleh Belanda geng pada saat terbakar hampir semua material bangunan masjid itu ludes yang tersisa itu hanya satu tiang tadi yang kini terus mengeluarkan minyak itu kemudian pada tahun 1862 masjid al-mukaromah ini kemudian dibangun lagi tiang keramat ini merupakan saksi sejarah berdirinya masjid keramat al-mukaromah di Banuahalat ini karena tiang ulin ini satu-satunya tiang asli setelah masjid ini pernah dua kali terbakar di zaman Belanda bangunan masjidnya terbakar dan yang tersisa hanya satu tiang ini aja inilah kemudian yang menjadi keanehan dari masjid ini sekaligus keunikanya sejak itulah tiang ini dikeramatkan oleh warga sekitarnya ada peristiwa unik pada tahun 1935 saat lantai masjid di Tehel ya di keramik dan dalam tahap akhir datang seorang pengunjung bernama Ibu Zahra dari Balik Akpan ke masjid keramat di Banuahalat ini baru saja masuk ke masjid tiba-tiba Ibu Zahra ini dirasuki Datu Ujung geng dan berkata tolong bekas kedudukan ku jangan diratakan sebab itu menjadi ciri khas masjid ini tidak hanya itu geng Datu Ujung ini juga berpesan apabila ada orang yang berjarah ke masjid ini biar tidak ketemu Datu tetapi masih bisa melihat sebuah tiang kayu ulin masjid yang menjadi peninggalan beliau yang kemudian dikeramatkan cerita lainnya geng masjid ini memiliki tajau atau bejana ya besar ada tiga buah lah yang berasal dari abad ke-10 dan 11 dinasti Sung namun sekarang tersisa dua sebab satu-satunya itu pecah tajau ini dipercaya warga sebagai tempat memandikan bayi dan orang yang ingin sebut dari satu penyakit selain itu geng tajau ini dulunya sampai sekarang itu masih dipergunakan untuk berudu bagi para jamaah sama kemarin juga ada tajau di masjid Banu Walawas tapi masih ada hubungan lah dulu menggunakan tajau besar atau tempah ini untuk berudu nah sementara itu geng kisah yang pernah terjadi di masjid ini adalah saat masjid ini pernah kehilangan sebuah jam dinding kuno yang besar dicuri oleh orang lah tahun 1975 nah sehari usai jam besar itu dicuri geng keesokan hari jam itu dikembalikan oleh orang yang ngambilnya itu dan kemudian diletakkan di tempatnya lagi dan aneh ya geng orang itu kemudian menjadi hilang ingatan dia segila hingga akhirnya kemudian meninggal dunia sampai sekarang geng masjid ini masih dikeramatkan jadi setiap hari selalu ada penjara yang datang dan membaca doa selamat di masjid ini bahkan setiap datangnya acara maulidur rasul di masjid ini digelar bahayun anak masal yang besertanya bisa sampai 700 orang tidak hanya anak tapi orang dewasa juga jadi setiap tahun khususnya di bulan maulid masyarakat selalu menggelar kegiatan atau tradisi bahayun maulid ini nah kegiatan ini tidak hanya menarik perhatian warga sekitar tapi juga masyarakat masyarakat di daerah lain jadi tidak heran kalau misalnya pengundu yang datang itu pada setiap kegiatan ini mencapai ribuan hingga puluhan ribu orang wow emang tradisi yang unik dalam proses beayun ini sebanyak ribuan ayunan terhampal ya di dalam masjid hingga sampai halaman masjid itu jadi ayunan itu tergantung di atas bambu lengkap di hiasi pucuk daun kelapa jantung kuning yang diselipkan di ayunan yang terbuat dari kain berwarna kuning kain berwarna kuning ini kain ini merupakan kain khas yang selalu digunakan masyarakat dalam setiap ritualnya baik itu adat maupun keagaman ayunan penuh penakpernik ini unik menambah nilai sugesti spiritualnya lah bersama doa para habib ulama dan tokoh agama yang ada disitu sambil mengayun biasanya peserta itu bersenandung zikir dan berkumandang salawat dengan merdu lah melalui lantunan syair barjanzi maulid hapsi asyarakal dan salawat dibah yang penuh pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Muhammad nah diiringi irama dan tabuhan gendang rebana dan kincir gelang berbahan metal dan ini menciptakan suasana meriah dan ketenangan di hari kelahiran Rasulullah nah wisata budaya religius ini di kabupaten tapin ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dan nilai inilah kemudian yang mampu menyedot wisatawan dari luar daerah tapin di daerah tapin ini juga ini ada makam para alim ulama di samping masjidnya itu yang kerap dikunjungi para penziarah diantaranya makam ulama di desa gadung kemudian makam datu subhan ada makam datu nuraya dan makam datu sanggur rantau nah ada rute ada rute jalur wisata religius di tapin jadi para wisatawan penziarah yang berkunjung ke tapin itu rutenya mereka bisa mengunjungi masjid al-mukaroma ini di desa Benualat kemudian dilanjutkan ke gedung ke dilanjutkan ke gadung untuk ziarah ke makam haji Ahmad Kaihanur terus kemudian ke makam Sheikh Salman Al-Farisi di desa gadung kecamatan Bakarak itu terkait dengan seputar masjid al-mukaroma di tapin terima kasih sudah menonton jangan lupa like share komen dan subscribe waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita akan berjumpa lagi di video konten ramadhan berikutnya terima kasih Terima kasih.